Intro Assalamualaikum sahabat konsultasi islam punya masalah seperti mereka tanyakan saja di aplikasi konsultasi islam tersedia di playstore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehingga seorang muslim tidak boleh berhenti mengucapkan Alhamdulillah dalam segala kondisi Rasulullah SAW dalam kondisi berduka pun mengatakan Alhamdulillah karena karena ujian hanya milik Allah itu tidak berubah walaupun kebiasi tidak berubah Allahumma saldi wassalim wazir tu wa barik wa an'in ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah semoga salatmu salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba berkasihmu untuk berindah nanti kita Muhammad alaihissalatuh wassalam dan untuk keluarga beliau untuk isteri-isteri beliau untuk putera puteri beliau dan untuk seluruh sahabat nabi semoga Allah beribadikan bersama mereka Amma ba' pada kesempatan kali ini aku anak akan membahas atau kita akan berkaji bersama tentang apa parenting nabawi ini menggabungkan dua bahasa bahasa-bahasa Inggris sama bahasa bahasa Arab parenting itu artinya apa kalau bahasa Indonesia dan jama' apa artinya pengasuhannya jadi jadi orang tua bagaimana menjadi orang tua sesuai dengan sunnah nabi alaihissalatuh wassalam ini sebenarnya pembahasan yang sangat panjang sekarang karena Al-Quran berkarim adalah kitab yang mengajarkan kepada para orang tua bagaimana mereka mendidik anak-anakmu Rasulullah s.a.w. selama hidupnya beliau mendidik para sahabatnya bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka beliau juga secara langsung ikut mendidik anak-anak para sahabat r.a.w. kalau kita melihat Rasulullah s.a.w. mengajarkan kepada orang tua bagaimana mereka mendidik anaknya itu sejak anak-anak berada di tulang sulbi ayah mereka jadi sejak itu mulai Nabi alaih s.a.w. mengajarkan bagaimana mendidikan perhatian beliau kepada generasi masa depan itu sangat besar sekali kalau kita lihat ini perhatian Nabi alaih s.a.w. kepada anak-anak ketika mereka ditulang sulbi orang tua tak kala Nabi alaih s.a.w. hijrah kepada kemudian beliau diusir di tengah jalan dalam perjalanan pulang menuju ke Mekah beliau didatangi oleh malaikat Jibril dan bersama Jibril ada malaikat penjaga gunung lalu malaikat itu mengatakan insyikta an'udbika alihimul akshabaya kalau kau berkahindak Muhammad kalau kau berhendak s.a.w. aku akan jatuhkan dua gunung itu kepada orang-orang di Mekah apa kata Nabi alaih s.a.w. dia mengatakan Mekah Mekah Nabi S.a.w. 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 berharap Mekah T.a.w. S.a.w. 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 beribadah S.a.w. 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 E-Mex S.a.w. Terima kasih. 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 Atau memang ada penuhnya gitu Betul-betul baik Terima kasih Barat Allah Iya Berkaitan dengan Berhenti Berkaitan dengan akhliqah Akhliqah itu lebih baik Dari Rasulullah SAW Menganjurkan hari ketujuh Artinya Ada ketentuan dari nanti Hari ketujuh Tujuh Ini memang kalau kita lihat Ada rahasia disana mungkin yang Allah tahu Yang kita Tawaf itu tujuh Ramit itu tujuh Hari itu tujuh Dan Nabi Rasulullah SAW mengatakan Dipotong Pada hari ketujuh Kalau tidak hari ke-14 Kalau tidak hari ke-21 Jadi kalau kita Tidak mampu Karena satu dan lain hal Maka itu tidak apa-apa Tapi lebih baik Terkait di hari itu Artinya hari ketujuh kita potong Kalau kita mampu ya Pada waktu itu Kita potong Kita bagikan Perkara tadi mau Nunggu datang ke ibu Maksudnya Anak mau nunggu datang ke ibu Supaya lebih nyaman Ada yang bantuin Ini itu Ya tidak ada masalah Ya bukan Anak itu Tergadaikan Sampai Akhikohnya Dipotong Semakin lama Dipotongnya Berarti penggadaiannya Semakin lama Itu anak Seharusnya Pembayaran Gadaian itu Tujuh hari selesai Ternyata ini pada hari Ke-25 Atau hari ke-31 Baru selesai Ya tetap Insya Allah Akhikohnya diterima oleh Allah SWT Jadi tidak ada masalah Dengan konsekensi Tadi yang disebutkan Berkaitan pertanyaan kedua Masalah Bersedekah dengan rambut Bayi yang lahir Bayi ini Perempuan Bisa Perempuan bisa laki Kalau yang laki Semua umat Semua ulama Setakat Yang perempuan ini Sebagian lama Mengatakan Kalau yang perempuan Tidak perlu Dipotong Tapi pendapat yang lebih kuat Laki dan perempuan Sama saja Ketika dia bayi Dianjurkan untuk Jadi hadisnya itu Yuhlak Yuhlak itu Artinya Dicukur Pakai pisau cukur Bukan dibutin Jadi yang disebut Halak Ayah Liku ini Seperti orang yang umroh Itu ada dua pilihan Yang pertama Memendekkan Yang kedua Gundul Membuat gundul Jadi hadisnya itu Membotak Artinya Membotak ini Harus semuanya Karena nanti Ada surat-surat Melarang Koza tadi Membotak sebagian Membilikan sebagian Rambutnya Itu dilarang Maka bukan Mengguntik Tapi Membotak Rambutnya Jadi kalau Dikatakan Cuma Syarat Ya Seperti orang Umroh Orang Umroh kan Sebagian Ngambil disini Tiga helai Disini Empat Helai Di atas Berapa Helai Selesai Kalau ditimbang Kira-kira Berapa Geram Geram Kayaknya Ditaruh Itu Tidak Kelihatan Geram Maka Dianjurkan Itu Dibotak Panggil Tukang Botak Atau Siapa Temen Yang Bisa Bantu Jadi Dibotak Selain Itu Secara Medis Bisa Melangsang Namun Anak Itu Lebih Lebat Lagi Dan Secara Agama Memang Nabi Menganjurkan Habib Jadi Itu Yang harus Lakukan Saya Bawa Allah Hujud Jadi Bisa Gimana 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 Kalau Anaknya Waktu Lahiran Waktu Benar Tapi Kita Tidak Tau Di mana Tidak Jadi Kita Tidak 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 Ya Tidak Tidak Tau Tidak 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 Yaudah yang berlalu, berlalu lah. Karena ini beda dengan akhikok. Kalau akhikok kan hukumnya itu tergadaikan. Jadi memang harus dibayar kalau masalah penggadaian ini, hutang itu dibayar. Tapi kalau rambut ya enggak, enggak ada masalah. Kalau kamu mau sodakoh, sekarang sodakoh enggak ada masalah, ya sodakoh. Tapi kalau mau cukur pun sekarang dicukur, tapi tidak ada hubungannya lagi dengan yang hari ketujuh tadi. Yang dianjurkan untuk dipotong lalu dipimbang. Karena kalau sekarang dipotong dipimbang, jelas jauh lebih. Saya percaya itu. Bersambung berlalu, ya. Ya. Saya juga juga kalau mengenai akhikok. Yang saya tahu, saya keluarga seperti rumah, dan orang tua saya, Belum mengatakan akhikok kita, gitu loh. Sampai tatwa. Jadi itu, wah, tetap wajib. Kenapa? Kalau bukanya kiri, gitu ya? Berkaitan dengan akhikok, memang sebagian orang mengatakan wajib. Tapi sebagian mengatakan sunnah, mu'at gada. Artinya sunnah ini sangat janjurkan sekali. Jadi, kalau anti memiliki kelebihan harta, bismillah, potong. Karena hadithnya itu jelas tergadaikan. Artinya belum terbayarkan sampai dipotong akhikoknya. Jadi, kalau orang tuanya masih hidup, tinggal kirim duit tadi ke orang tua. Aba ingin kirim duit untuk beli kamping, tolong potongin buat akhikokan. Tapi kalau orang tuanya sudah meninggal dunia, maka si anak bisa menyembela sendiri Sebagai bentuk pembayaran gadai terhadap dirinya sendiri. Harga wabah wabah. Biasa, saya berpanyakan sama untuk anak-anak sama umurnya emang umur 6 tahun. Saya punya 2 anak-anak besar. Dan 6 tahun yang lain, saya tidak mampu mengatikan pembayaran pembayaran. Dan kalau sekarang saya mau bilang, kain. Hangga pembayaran. Tapi sekarang itu gak selat Karena dia waktu itu saya gak mampu Ini mampu Iya Kalau masalah apil pak Mau sekarang Karena mampunya sekarang Maka laksanakan ketika dia mampu Ada pun pelaksanaannya di Indonesia Atau di Amerika Di tempat ibu tinggal Lebih baik di tempat ibu tinggal Kecuali ada Sesuatu yang menyebabkan ibu Apikoh di sana Contohnya disini susah Dan orang-orang udah Kebanyakan makan kambing Kalau di Indonesia mungkin Kayaknya mereka kekurangan Atau dibagi dua Dua disini, dua di Indonesia Gak ada masalah sebenarnya Tapi lebih baiknya Memang dipotong di tempat Orang-orang tahu ibu punya anak Karena kan mereka berharap Kadang-kadang orang itu Masya Allah Melihat ini punya anak Oh insya Allah Makan kambing nih kita Tujuh hari lagi Kenapa kambingnya gak datang-datang Jadi seperti itu Tetap dipotong ketika mampu Bismillah Berarti saya bisa tahu Barang-barang mendidik tidak anak Sebagai orang tua Maksudlah semua orang Maksudlah semua orang Maksudlah semua orang Maksudlah semua orang Maksudlah dengan anak Apalagi sampai saya sayang Tenang Tentang 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 Jadi kayaknya dia aman-eman Sayang-sayang Biar tak Nah ya Ustaz Tiap-tiap Sampai kecawaan Nah Subhanallah Ya kalau Berkaitan dengan Bagaimana mendidik anak Padahal orang tua Takut menyakiti hati Anaknya Apalagi kalau anak itu Anak tunggal Bagaimana disebutkan tadi Kita lihat Orang tua Memanja anaknya Anaknya itu gak jadi apa-apa Buktinya siapa? Buktinya Nabi Yusuf Nabi Yusuf Itu dimanja Oleh Nabi Yaakub Padahal Nabi Yaakub Ini punya anak 12 Tapi kecintaan Nabi Yaakub Kepada Nabi Yusuf Itu terlalu besar Sehingga Percebul kakak-kakaknya Apa yang terjadi? Allah memisahkan Nabi Yusuf Dan ayah Dibuang Nabi Para lemak mengatakan Nabi Yusuf itu Kalau tetap berkumpul Sama orang tua Dia hanya menjadi Anak Manja Dia tidak akan siap Menjadi seorang Tapi Allah Mengingatkan kebaikan Buat Nabi Yusuf Maka Nabi Yusuf Dijauhkan dari orang tua Dijauhkan dari segala Pemewaan Bahkan dia dibuang Dijual Dikejarah Sehingga dia menjadi orang Yang bisa Memegangkan Jadi orang tua Ketika punya Anak tunggal Seharusnya dia lebih Berhati-hati Untuk masa depan Anaknya Bukan sekarangnya Kan sekarang Sekarang orang tua Tuhan punya anak tunggal Itu kan sekarang Dia takut melukai Perasaannya Takut macam-macam Subhanallah Nabi Yitam Muhammad S.A.W. Anak tunggal Anak tunggal Bapaknya mati Apa yang dilakukan Oleh Aminah Ketika lahir Berapa hari Disusuin Lalu Diserahkan Kepada Halimah Sa'adiyah Dua tahun Dia hidup Halimah Sa'adiyah Dua tahun kemudian Dibalikin Dan diambil lagi Amal Halimah Sa'adiyah Di kampung itu Nabi Ngembara Kambing S.A.W. Di kampung Dia hidup Dengan kondisi Yang Tidak dimanja Tentunya Maka orang tua Yang punya anak satu Yang perlu dipikirkan Masa depan anaknya Gampang Dari pendidikan dia Sekarang Itu apa Sebagai orang tua Kalau sukses Ada pikiran Aku tidak ingin Anakku susah Seperti aku dulu Akhirnya Anaknya dimanja Dan anaknya Tidak bisa apa-apa Padahal Bapaknya itu Bisa sukses Karena melalui Proses yang berat Maka ajarkan Kepada anak itu Mamanya Mencuci Ajarkan kepada Anak Ya Mobil Anak yang mencuci Nyapu Di rumah Ajarkan kepada Dia kehidupan Mandiri Dia mau makan Ambil makan Dia mau minum Ambil minum Bukan segala sesuatu Diberi oleh orang tua Dan ajarkan kepada Anak Bahwa Kalau ingin sesuatu Harus ada usaha Dia harus Berbuat sesuatu Sehingga sesuatu Yang diakinkan Bisa diarang Insya Allah Orang tua yang seperti ini Itu orang tua yang cinta Sama anaknya Kesian dengan Allah Kadang-kadang orang tua Maksudkan anaknya Ke pesantren Anaknya gak bisa Apa-apa Anak-anak yang lainnya Masya Allah Lebih miskin Lebih susah Dan dia yang sukses Ternyata Halo Alhamdulillah Jemaah Kayaknya udah cukup Jemaah Insya Allah Kita lakukan Pada pertemuan Yang akan datang Apabila Anak-anak sampaikan Benatu dari Allah Jadil Jelal Kalau ada yang salah Yang kurang berkenan Bagi diri Anak-anak pribadi Allah dan Rasul Yang terbebaskan Dan kesalahan itu Subhanallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatum Terima kasih Terima kasih telah menonton!